dengan pasien dengan diagnosa bursitis pada sendi lutut coba lihat kabar ini ini gambar tulang tempurung, patela ini disini adalah otot daripada otot paha kemudian disini adalah tendon daripada otot ini nampak bengkak, coba bandingkan antara kanan dengan kiri disini normal, tidak ada pembangkakan tapi disini bengkak karena di bawah tendon ini, tendon otot ini itu ada bursa suprapatela yang mengalami peradangan sehingga dia nampak bengkak sekarang kita WSG, kita lihat perbedaan daripada nah, perlihatkan gambar di WSG nah, ini nampak adanya cairan pada daerah busitisnya, busanya kemudian kita lihat dari arah samping nah, itu juga nampak warna hitam itu adalah cairan bebas biasanya cairan radang nah, sekarang kita bandingkan dengan yang yang normal, kita bandingkan dengan sendi yang normal nah, tidak ada cairan sedih disini jadi ini tulang tulang tempurung dengan bagian sini ini kulit kulit, otot tidak ada cairan bebas di daerahnya nah, kita lihat lagi posisi atasnya juga tidak ada cairan nah, itu yang disebut dengan bursitis bursitis penyakit ini penyakit ini disebut dengan bursitis pada sendi genus sinistra jadi bursitis itu peradangan pada bursa bursa di bawah pendon yang disebabkan karena trauma ya, sekurangnya nanti kita mengambilkan tindakan berupa menyuntikkan steroid ke dalam bursitisnya sebenarnya harusnya tidak pakai cairan kita menyuntikkan steroid ke dalam bursitisnya makanya tadi sudah, saya nantikan bursitis merupakan peradangan pada bursa bursa itu berisikan semacam cairan pelumas dan bantalan di sekitar sendi yang berfungsi mengurangi gesekan antara tulang dan tendon saat bergerak dalam hal kasus ini adalah bantalannya itu ada di bawah tendon daripada tulang paha atau di sekitar tulang paha agar tulang tempurung kita itu tidak berbenturan dengan sendi yang dibentuk antara tulang paha dengan tulang kering nah gangguan paha tulang kering atau paha tulang kering ini bisa terjadi salah satunya di sendi lutut nah paha tulang kering nah bursitis ini biasanya disebabkan oleh gerakan atau tekanan berulang pada sendi hingga terjadilah peradangan Peradangan dapat menimbulkan nyeri, bengkak sehingga membatasi gerakan sendi Meski begitu bursitis umumnya bisa membaik jika mendapat penanganan yang tepat Jadi gejala-gejala orang yang mengalami peradangan pada bursitis ini Biasanya kan pada kasus ini karena mengalami benturan Mengalami benturan pada tulang keringnya yang terbentur dengan katanya dengan pintu Sehingga gejala yang kita rasakan itu nyeri di daerah tulang kering atas Tulang keringnya kemudian di daerah tempurungnya dan terjadi pembengkakan di daerah di atas tempurung Nah rasa nyeri ini akan bertambah parah saat sendi lututnya itu digerakan Atau mengalami pendekatan pasiennya itu tadinya sampai berteriak Selain itu area persendian yang terkena bursitis juga akan mengalami kemerahan Dan mungkin terasa hangat pada saat peradaban Gejala-gejalanya dapat terjadi tiba-tiba dan bertahan selama beberapa hari atau lebih Semua persendian tidak hanya lutut ya Semua bisa mengalami peradangan bursitis Sering terjadi pada sendi-sendi yang sering digunakan gerakan berulang-ulang termasuk sendi lutut Nah untuk pengobatannya ini salah satunya adalah memberikan suntikan kortikosteroid ke dalam bursitisnya Langsung mengenai sendi yang nyeri Kalau boleh turunkan berat badan jika mengalami kelebihan berat badan Demikian topik kita hari ini tentang nyeri pada bantalan sendi Yang terjadi karena benturan yang mengenai bagian atas daripada tempurung kita Sehingga nampak tadi pasiennya daerah atas tempurungnya lebih bengkak lebih merah dibandingkan daerah sendiri yang sebelah kanan Dalam hal ini yang terkena sebelah kiri Terima kasih Terima kasih